Intro Apapun itu Kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Rok Kudus yang beracara Dalam nama Tuhan Yesus Semua umat Tuhan yang siap diberkati sama-sama katakan Amin Amin Saya lagi berikan tombol sore yang berbahaya Shalom Shalom Ada sukacita? Ada Semua bersukacita malam hari ini sore hari ini Saya mau lihat tangan-tangan yang penuh sukacita Haleluya Berikan tombol sore sekali lagi Haleluya Mari kita saat ini Kita sama-sama belajar kebenaran Firman Tuhan saya selalu mengingatkan Firman itu seperti pedang bermata dua Jadi jangan merasa itu buat saya Itu buat tetangga saya Itu buat pengkotbah Itu buat saya Itu buat sodara Karena Tuhan sama-sama mengasihi sodara dan saya Amin Kita siapkan hati kita Kita siapkan seluruh kehidupan kita Kalau boleh kita catat Ya biar kita bisa merenungkannya kembali Kita baca di rumah Mereka kuatan yang baru Tema kita pada saat sore hari ini Hatiku gembira Atau hatiku bergembira Dalam Tuhan Hatiku bergembira Dalam Tuhan Kata gembira Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Adalah Mengandung arti suka Bahagia Bangga Dan senang Dan bergembira itu bukan sekedar Karena dapat berkat Dapat kantau Dapat suami Dapat segala sesuatu yang enak-enak Segala sesuatu yang Pokoknya yang menyenangkan hati kita Sehingga kita bersuka cita Semua dunia pun mencari hal itu Semua dunia pun Melakukan hal itu Tapi berbeda dengan kita Kegembiraan kita Adalah kegembiraan di dalam Tuhan Mencakup seluruh keberadaan kita Rasa hormat kita kepada Tuhan Rasa kagum kita kepada Tuhan Rasa taat kita kepada Tuhan Rasa kasih dan cinta kita kepada Tuhan Itu kegembiraan Yang dari Tuhan Amin Makanya ketika kita memuji Tuhan Jangan segan-segan Dan jangan malu-malu untuk menari Buat Tuhan Amin Tidak usah jaim Apa kata kiri kanan Bentar saya dipikir begini Tidak usah Hati yang gembira itu Terpancar keluar Kadang-kadang orang berkata Saya tepuk tangan aja kan Tuhan tahu hati saya Hello Tuhan tahu hati saya Tuhan tahu yang tidak tahu hati Tetanggamu yang kita sendiri Tapi Tuhan tahu Mengetahui Tapi ketika kegembiraan Ketika suka cinta itu Ada dalam itu Meluap keluar Dengan tari-tarian Dengan pujian Penyembahan Kita bisa melompat Mengangkat tangan Bertapu tangan Bersorak-sorak Amin Baik Hatiku bergembira dalam Tuhan Mari kita buka Di dalam Alkitab kita Amsal 17 Ayat 22 Amsal 17 Ayat 22 Sudah dapat semuanya? Kita baca Dengan segenap hati Dengan keras Sehingga telinga kita Tetangga kita pun mendengarkan Dua tiga ya Hati yang gembira Adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah Mengeringkan tulang Hati yang gembira Adalah obat yang manjur Bukan sekedar obat Tetapi obat yang manjur Tetapi semangat yang patah Mengeringkan tulang Kalau saya katakan Teman saya katakan gini Enggak tulang saya enggak kering Ada kok di kampung masih hidup Ya Jadi Tulang yang ini beda Ya Itu tulang kita Yang di kampung Ya Jadi Hati yang gembira Adalah obat yang manjur Ketika hati kita gembira Pikiran kita positif Menghasilkan Kesembuhan Memhasilkan Kekuatan yang baru Menghasilkan Semangat yang baru Ketika hati kita Bersuka cita Di dalam Tuhan Maka Berbeda Dengan yang lainnya Amin Amin Haleluya Nah Rasul Paulus juga berkata Dalam Filipi 4 Ya Ayat 4 Bersuka cita Kantau Bukan di dalam Hepe Seorang yang suci hatinya Yang bisa mengendalikan Akal budinya Dan manusia yang memiliki hati Itu sebagai motor Kehidupannya Kalau sudah pikiran kita yang mengendalikan Maka semuanya akan kacau balau Eh kacau balau Jadi hati kita Tuhan sangat berkonsentrasi dengan hati Sekarang Pribadi lepas pribadi Kita koreksi hati kita Jangan lunjuk kiri kanan Kita mau Tuhan hati saya Ini hati saya Allah berkonsentrasi Dengan hatimu dan hatiku Kenapa? Karena engkau dan saya Telah diciptakan serupa Dan segambar dengan Tuhan Bukan mukanya yang segambar Kalau Tuhan itu berarti banyak macam dong Ada kayak muka saya Ada kayak muka Om Yuli Tetapi Tuhan konsentrasi Hati Hati kita Karena ketika manusia jatuh dalam dosa Hatinya sudah tercoreng Sudah ternoda Bukan baju saja yang ternoda Hati pun sudah ternoda Ketika itu Dengan perbuatan-perbuatan dagingnya Di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 Nanti dibaca Apa yang membuat ternoda hatiku? Ya itu Ya Ketika kita dikendalikan Akal budi kita Kita menjadi manusia yang liar Ketika itu kita akan Capek, capek dan capek Sehingga tidak ada sukacita daripada Tuhan Tidak ada kegemiraan yang dari Tuhan Terjadi dalam penyakit 7L Leti lesu lelah Letoi nunglai Lemas Tidak ada tenaga Tidak ada kekuatan baru Siapa yang memiliki 7 hal itu Penyakit 7L Menjaga hati tetap bersih itu Bagaimana? Kita buka di dalam Ibrani 10 Ayat 22 Ibrani 10 Sudah dapat semua? Amin Saya bacakan buat Bapak Ibu Karena itu Marilah kita menghadapalah Dengan hati yang tulus ikhlas Dan keakinan iman yang teguh Oleh karena hati kita telah Dibersihkan Dari hati nuran yang Jahat Dan tubuh kita telah dibasu Dengan air yang murni 23 Marilah kita teguh berpegang Pada pengakuan tentang pengharapan kita Sebab ia yang menjanjikannya Setia Amin Jadi menjaga hati Tetap bersih Satu berpegang teguh Kepada pengharapan Kepada Yesus Kristus Amin Karena apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita Yaitu Dia memberikan hidupnya Membersihkan hati kita Membersihkan tubuh kita Bukan dengan sembarangan Tetapi dengan darahnya sendiri Nah ketika kita sudah dibersihkan Tuhan Maka hati kita jaga Dengan berpegang teguh kepada firman Tuhan Dengan kebenaran firman Tuhan Jangan dengan perkara-perkara dunia Perkara-perkara dunia Hal-hal kecil yang sepele Kadang membuat ribut Ya Mau ke pesta Bingung mau pakai baju apa Ya benar ya Bingung mau pakai baju Sepele Jadi hatinya terganggu Hatinya terusik Tapi berpegang teguh kepada firman Tuhan Karena dia adalah Setia dalam janjinya Apa yang telah dijanjikan Tuhan Ketika Tuhan mati Bangkin dan naik ke surga Tuhan tahu Saudara dan saya Tidak akan mampu Untuk menjalani kehidupan ini Dan dia berjanji mengirimkan Roh kudus Sekarang pertanyaannya Sudahkah kita mengizinkan roh kudus Untuk memimpin seluruh kehidupan kita Amin Haleluya Karena roh kudus itu Menginsyafkan Insya Menginsyafkan kita dari dosa Menegur kita ketika kita berbuat salah Tidak berkenang kepada Tuhan Roh kudus yang akan mengingatkan Masalahnya kita pura-pura bunda Pura-pura enggak ngerti Pura-pura enggak tahu Roh kudus mengerjakan pembaruan Di dalam roh kita Roh kita dibaharui Oleh roh Tuhan Dan menjadi penolong bagi setiap kehidupan kita Roh kudus Memimpin kita dalam seluruh kebenaran alam Karena sebenarnya kita tidak mampu Melakukannya Roh kudus juga mematikan Perbuatan Perbuatan daging Dalam hidup kita Namun seringkali kita memeliharanya Itu yang menjadi pertanyaan Dan koreksi buat hidup saya Buat hidup Bapak Ibu Bagaimana menjaga hati tetap bersih Bagaimana caranya Yang kedua Yaitu Saling memperhatikan satu Sama lainnya Memberi semangat dalam kasih Dalam pekerjaan baik Saya bacakan Ayat 24 Dan marilah kita saling memperhatikan Supaya kita saling mendorong dalam kasih Dan dalam pekerjaan Tuhan Tuhan sudah mengasihi kita Apa sekarang Kita disuruh Kita diminta Untuk saling memperhatikan Dengan tulus Dengan ikhlas Kalau kita menasehati seseorang Nasihatilah Dengan kasih daripada Tuhan Bukan karena ada sesuatu Dan lain hal Kalau kita menegur seseorang Bukan karena kita benci Rasai Tapi Mari kita menasehati Saling mendorong Dalam perbuatan baik Kalau yang satu Main musik lebih luar biasa Mari kita Dorong dia Kamu hebat Kamu luar biasa Tetapi dengan hati yang tulus Tidak dengan munafik Atau berpura-pura Karena Allah sangat tidak menyukai Orang yang munafik Dalam segala hal apapun Tulus Ikhlas Tulus Bersih Tulus itu kadang-kadang Orang bilang Kamu seperti orang bodoh ya Ya aja Iya aja Lurus-lurus aja Itu kan kata kamu Kata orang Kata manusia Tapi kalau saya tulus Tuhan yang tahu Tuhan yang Memperhitungkannya Tuhan yang akan Menilainya Tuhan yang akan Memberkatinya Kenapa? Manusia hanya bisa lihat dari luar Tapi Allah melihat Dari dalam Ya Ketika kita melakukan Hal-hal yang tidak berkena Ketika kita benci Atau iri hati Atau dendam Kepada seseorang Saudara dan saya akan Capek sekali Ketika kita dendam Ketika kita dendam Seperti Contohnya siapa? Kain dan kabel Ya Kain dan hadel Ketika sama-sama Mempersembahkan Ketika sama-sama Apa? Kabel ya Bukan kabel Kain dan hadel Ketika dua-duanya Saling mempersembahkan Persembahan Dan membawa sama-sama Kehadirat Tuhan Tapi apa yang terjadi? Tuhan menerima Persembahan Kabel Tuhan tidak menerima Persembahan Kain Itu dalam Otoritas Tuhan Kita tidak perlu Kok dia yang diberkati ya Saya sudah puluhan tahun Berdoa Nungging-nungging Tiap malam Siapun Tapi dia enggak Enggak berdoa Eh hello Kita tidak tahu Dia di rumah Berdoa atau tidak Tuhan lihat hati Dan apa yang terjadi? Kain cemburu Kain benci Sama adiknya sendiri Ketika Dan dia memburu Ketika hati kita sudah Bengkok di hadapan Tuhan Dosalah Mengintip Di belakang pintu Ya Kejadian 4 Ayat 6-7 Nanti saudara baca Yang ketiga Untuk kita menjaga Hati kita tetap bersih ya Jangan menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan Ibadah Di dalam ayat 25 Janganlah menjauhkan diri Dari pertemuan-pertemuan Ibadah kita Seperti yang dibiasakan Beberapa orang Tetapi Marilah kita Saling menasehati Dan semakin Giat Melakukannya Menjelang Hari Tuhan Yang mendekat Hari Tuhan Yang mendekat Tadi saya bercerita dengan Karosi Di kantor Hari-hari ini Sudah Semakin dekat Kedatangan Tuhan Iya Jadi harusnya kita Semakin mendekatkan diri Kepada Tuhan Terus ada yang bilang gini Dari waktu saya Teka Sudah selalu berkata Tuhan sudah mau datang Tuhan sudah mau datang Sampai sekarang Sudah ubah anak Tuhan tidak datang-datang tuh Itu menjadi pertanyaan Kapanpun Tuhan mau datang Otoritas Tuhan Kedaulatan Tuhan Kita tidak perlu Memikirkan hal itu Yang kita perlu Persiapkan hati kita Yang perlukan Persiapkan diri kita Untuk ketika dia Tiba-tiba datang Kita terangkat Gak ketinggalan Ya Setiap ibadah Mengandung Berkat Yang terakhir Akhir kata Jagalah hatimu Dalam segala Kewaspadaan Karena dari situlah Terpanjang Kehidupan Amin Yang kedua Bagaimana Supaya kita tetap Bersuka cita Di dalam Tuhan Milikilah sikap Atau respon hati Yang benar Ketika kita Menghadapi masalah Saya tahu Dan saya mengalami Di dalam dunia ini Sangat banyak masalah Dan selama kita hidup Masalah dan persoalan Tidak akan Selesai Semuanya pasti Bersuka Bersuka cita Ketika saya memiliki Semuanya Itu gampang Bagaimana Saya bersuka cita Ketika saya Mengalami masalah Yang sungguh Dasyat dan luar biasa Dasyat dan luar biasa Itu menurut saya Yang mengalami Padahal orang lain Ada yang Lebih Menderita lagi Lebih punya masalah lagi Nah sikap kita Yang menentukannya Bagaimana saya Bersuka cita Orang saya dipecat Ini karena darah ada ini Cuma saya Saya dipecat Karena saya dipecat Puji Tuhan Tapi Saya kan punya Saya kan punya perasaan Saya kan manusia Bukan TV Bukan suatu benda Yang tidak dengan seenaknya Langsung bisa diganti Cekrek Hoho Langsung Memang Dunia ini menawarkan Seribu macam Hal Cara Untuk membuat kita Jatuh Di dalam Tuhan Tapi tetaplah bersuka cita Nah Milikilah sikap respon Yang benar Ketika ada masalah Yang pertama Dengan cara Bagaimana Tadi pagi sudah dibahas ya Jadilah tenang Bertekun Dalam doa Ketika kita menghadapi Masalah Hal pertama Yang harus kita lakukan Menjadi tenang Bertekun dalam doa Ketekunan dalam doa Memampukan kita Untuk menjadi Sabar Sabar itu Tidak enak Nama sabar itu Luar biasa Ya Tapi ketika kita berdoa Kita merasakan Sesuatu kekuatan Yang baru daripada Tuhan Nah Doa itu bukan Salah satu cara Ya Alternatif Pilihan Karena sudah ada Jalan Sudah tidak ada jalan keluar Sudah saya curhat sama orang Saya sudah ke dukun Saya sudah ke orang pintar Menurut dia Semuanya mentok Mau gak mau Pilihan Akhir Berdoa Harusnya yang pertama kita lakukan Adalah Berdoa 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 Anak-anak Tuhan Itu bukan Sesuatu yang Biasa-biasa saja Tetapi berdoa itu Menjadi gaya hidup Orang Percaya Kepada Tuhan Ketika kita berdoa Kita berdoa Tuhan Ini hidupku Engkau yang memiliki Hidupku Dan saya percaya Tuhan yang memiliki Hidupku Menolong Dan menyelesaikan Segala masalah Namun seringkali Ketika kita sudah berdoa Kita serahkan sama Tuhan Ini ya Tuhan Masalah saya Terus diambil lagi Kalau sudah taruh Taruh Karena kita tidak salah Naruh Naruh ya Kita taruh di hadapan Tuhan Pasti beres Dari mana kau tahu Sok tahu kau nurta Iya kata firman kok Saya cuma tinggal percaya kok Saya tinggal mengimani kok Saya tinggal melakukan kok Gitu aja kok repot Ya Sudah ditaruh Taruh aja Sibuk kali kita Kadang-kadang ya Dengan masalah-masalah kecil Sudah taruh Masalah ini ya Tuhan Gimana caranya Saya tidak mau tahu Dan saya tidak tahu Tapi Tuhan tahu Nah yang kedua Ketika masalah persoalan dapat Bagaimana sikap hati Hati kita Atau respon hati kita Yang benar di hadapan Tuhan Yang kedua Fokus kepada Tuhan Bukan kepada masalahnya Masalahnya Kita seringkali Fokus kepada masalahnya Masalahnya Seringkali kita fokus Kepada persoalannya Itu masalahnya di kita Kita fokus sama masalah itu Menjadikan masalah itu Semakin besar Semakin besar Semakin berat Dan nakut-nakutin doang Sebenarnya masalah Tuhan yang nakut-nakutin Kenapa? Firman Tuhan yang katakan kok 1 Korintu 10 ayat 13 Dengarkan baik-baik Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ialah pencobaan biasa Yang tidak melebihi kekuatan manusia Saya dan saudara manusia Sebab Allah setia Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai Melampaui kekuatanmu Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu Jalan keluar Sehingga kamu dapat Menanggungnya Amin Sebenarnya masyarakat itu sudah-sudah Biasa Kata Tuhan Tapi kita bilang Luar biasa Jadilah seperti imanmu Nah, soalnya hari ini Saya dan saudara ketegur Tuhan Mari sama-sama berubah ya Ketika masalah ada dalam hidup kita Tuhan sendiri yang menjamin Nah, seringkali kita berkata Lama banget ya Tuhan Ada seseorang berkata kepada saya ABCD Aku sudah berdoa Aku sudah berpuasa Aku sudah melakukan firman Aku sudah ABCD Yang baik semuanya yang dilakukan Sangat keren Keren banget Tapi kok Tuhan belum kasih sih Dia tanya jodoh sama saya kan Saya jawab apa? Senang Ya, senang tuh Saya tahu Tuhan berkati Karena kadang-kadang suka cita Karena saya Ya, dia tanya Kok gak datang-datang? Saya bilang Kamu Percaya Tuhan? Percaya Ya udah, tunggu Caranya Tuhan Waktunya Tuhan Saya bilang gitu Sabar Sabar Sampai kapan? Sampai Tuhan kasih Dan satu hal yang kamu harus tahu Tidak dikasih pun Tidak masuk neraka kok Soal itu mah Gak usah dibikin pusing Anak-anak kuda Halo Gak usah dibikin pusing Gak usah dibikin stres Ya Semakin kita pikir Semakin tua kapan ya Sekarang aja udah tua Katakan Ya, iya sih Ya udah Saya bilang Tunggu Tuhan Tapi Cara Tuhan tuh Bikin saya gergetan Ya gak usah gergetan Ngapain lo yang atur Tuhan? Kamu yang diatur Tuhan Kamu mau diatur Tuhan Hidupmu pasti lancar Kamu mau diatur Tuhan Timingnya Tuhan Waktunya Tuhan Tunggu Kamu cuma disuruh nunggu kok Sibuk Nunggu itu gak enak Terus mau apa kamu? Mau bunuh diri? Ya Mau bunuh diri? Saya tanya Terus dia nangis Abis itu gimana dong? Ya gimana? Ya sama Tuhan Nanya kegituan sama saya Kasih firman Saya gak kasih apa-apa Orang saya gak tau caranya Bagian pernikahan Bersiul-siul Saya bilang udah Tetap Sabar Fokus sama Tuhan Bukan fokus sama masalahmu Umurmu berapa? Hampir 30 Gimana gue yang udah mau 50 Tapi itu tidak masalah? Tapi itu tidak masalah Silahkan Anda mau menghujat Anda bersuka cita Silahkan Saya fokus hanya kepada Tuhan Ya Tidak ada tandilannya Ada seorang lagi Ibu-ibu datang Nurta Saya mau curhat dong Ya Tidak ada disini ya Jadi saya gak ada disini Itu Sana-sana A, B, C, D Saya bilang Oke ibu Saya akan kasih tau Sesuai dengan kebenaran firman Terus saya bilang Kalau jadi ibu Kalau ini Ini firmannya Kalau jadi istri Ini firmannya Kalau jadi mertua Ini firmannya Kamu ya Gak tau Apa-apa Saya enak perutmu aja Ngajarin orang Saya bilang Ini salah orang Ini data Kenapa saya jadi diomel-omel Kamu gak tau si suami saya bagaimana Kamu gak tau berlakuan ipar saya Kamu gak tau berlakuan mertua saya Saya bilang Situ yang nikah Situ yang punya suami Gimana Saya mau kasih pendapat Dalam hati Gak ngomong Bisa dia marah lagi Kalau ibu Saya bilang sabar Kita berdoa Kalau saya Menyatakan yang menurut pengalaman saya Saya gak berpengalaman Senang ya Bagus Ada suka cinta ya Saya belum pernah jadi istri Saya belum pernah jadi ibu Saya belum pernah jadi mertua Gimana saya mau kasih pengalaman ya bu Ibu salah orang Kalau begitu Jadi ibu-ibu Kalau ada yang konsen sama saya Jangan marah-marah ya Saya kasih firman Ya itu yang saya tau Ntar saya bilang Jadi istri Harus dandar Saya belum pernah Saya juga dandar Kok Ya kan Pemuda banyak yang dandar Jadi jangan fokus kepada masalahnya Ya Orang yang tidak berpengharapan Pasti Tidak melihat solusi Tetapi orang yang berpengharapan Pasti Ada solusi Amin ya Haleluya Suka cinta Yes Tante Emi Aduh Haleluya Baik Bagaimana supaya bersuka cinta Hati kita tetap bergembira di dalam Tuhan Yang ketiga Percaya bahwa kita Dikasihi Tuhan Seringkali kita lupa bahwa kita dikasihi Tuhan Makanya kita sering putus asa Seringkali kita lupa Bahwa kita sangat dicintai Tuhan Sehingga kita lupa Mengucar suku Kalau kita tahu kita dikasihi Tuhan Kita tidak akan menyakiti hidup kita Hati kita Tidak menyakiti dengan Mengeniksa diri kita Dengan dendam kesumat Iri hati Denki Cemburu sakit hati Itu semua sampah Itu semua Sampah 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 kalau dipelihara Menjadi bau busuk Hati kita kalau dipelihara Dengan sampah-sampah begitu Hati kita menjadi busuk Menjadi sakit lever Dan akhirnya Mak Mati Ya mati Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup Dan kekal Nyawanya saja dikasih kok Apalagi hal yang lain Kalau begitu kenapa saya tidak dikasih Ya itu urusannya Tuhan Yang penting percaya Yakin Bahwa Tuhan itu baik Tuhan itu mengasihi saya Tuhan itu memelihara saya Saya sudah melihat kok Bukan kata siapa Pengalaman saya Saya melihat Dulu bagaimana saya Tengah-tengah-tengah-tengahnya Bagaimana saya Masalah yang saya hadapi Sekarang saya masih hidup Malah tambah gendut Cuma enggak tambah tinggi Senang banget ya Tapi Satu hal yang saya tahu Saya berharga di mata Tuhan Jadi kalau orang berkata Apapun tentang saya Kalau itu tidak saya lakukan Masa bodoh Ya Tetapi orang berkata kepada saya Yang mengasihi saya Kak Nortah maaf ya Sepatunya tidak cocok Oh saya kan bilang Terima kasih ya deh Hal kecil pun kau perhatikan Apalagi hal yang lainnya Iya Berarti dia benar-benar Tulus mengasihi Dia tidak mau saya berpakaian Yang tidak baik dan benar Ya Kalau ada orang yang Bahan bajunya kurang benar Ini cantik kali kau Kok itu cantik kali Itu bohong Katakan Ya kalau iya Tidak Kalau tidak Tidak selebihnya Dari Syedol Syedolis Ya Itu Jadi Percaya Allah mengasihi Allah mengasihi Lihat kebaikan Kebaikan yang Tuhan Sudah kerjakan Setiap kali saya mengalami Masalah Seberat apapun Kalau saya belum Katakan kepada Tuhan Saya tidak mau cerita Ke siapapun Kenapa Kalau saya Belum memberitakannya Kepada bapak saya Yang di surga Saya tiba-tiba Bercurhat kepada seseorang Itu akan menjadi Gosip Ya Si Norta itu tau gak Katanya pendeta Tapi Masalah segitu aja Nangis Cengeng Ha Dia berdosa Saya belum berdosa Kenapa Gue kecurhatan Malu Kenapa Lo ngomong Sebelum segala sesuatu Ceritakan dulu Ke bapak kita Baru ceritakan Kepada orang Yang kita percaya Sehingga Dua-duanya tertolong Orang itu tidak berdosa Saya pun tidak marah Ya Yakinlah bahwa Sudara dan saya Dikasihi Tuhan Yang kedua Percaya bahwa Kita selalu Dikasihi Tuhan Taat Apa hubungannya Dikasihi Tuhan Dan taat Kalau Tuhan Sudah mengasihi saya Sekarang Aku pun mengasihi Tuhan Taat itu Harga mati Taat Mau diborok balik Dari mana Taat itu ya Harga mati Jadi Taat kepada Tuhan Taat kepada Firman Tuhan Taat Kepada segala sesuatu Yang Tuhan Mau Ya Taat itu harga mati Tidak boleh ditawar-tawar Seperti Beras Sekilo berapa Sepuluh ribu Sudah doang Saya mau tawar deh Berapa Lima ribu Ya sudah deh Gak apa-apa Kalau taat Taat ditawar dong Tuhan Saya boleh melakukan ini Yang ini gak usah ya Tuhan Habis enak sih Ditawar Sore hari ini Sore hari ini kita dikatakan Taat itu Taat itu harga mati Taat dan belajar Menikmati proses-proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita Ketika kita taat Tidak enak Ketika kita mengalami masalah Tidak enak Siapa disini yang berkata Kalau aku punya masalah Enak banget Gak ada Emang gak enak Tapi satu hal yang kita tahu Ketika kita diproses Tuhan Ketika Tuhan izinkan Ada masalah dalam hidup kita Kita harus koreksi diri kita Dan kita belajar Menikmati setiap proses yang Tuhan berikan Atau bukan berikan Masalah Tuhan tidak pernah kasih Tuhan izinkan Kita menikmati proses itu Untuk apa? Untuk mendewasakan kita Masalah itu memperkuat Otot-otot rohani kita Memperkuat otot iman kita Semakin banyak masalah Semakin kita bergantung kepada Tuhan Berikan tubuh suara yang terbaik bagi Tuhan Haleluya Di dalam Yohanes 15 10-11 Saya akan bacakan Jika kamu menuruti perintahku Kamu akan tinggal di dalam kasihku Seperti aku menuruti perintah Bapakku Dan tinggal di dalam kasihnya Semuanya itu ku katakan kepadamu Supaya sukacitaku Ada di dalam kamu Dan sukacitamu Penuh Tidak setengah Penuh Amin Jadi Mari kita memiliki hati Yang tetap bergembira di dalam Tuhan Dengan yang pertama Menjaga hati tetap bersih Miliki sikap hati Atau respon hati yang benar Ketika menghadapi masalah Yang ketiga Percaya Bahwa kita tetap di kasihku Saya akan akhiri dengan sebuah ilustrasi Di sebuah desa Tinggal seorang petani Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar Tapi gak apa-apa dong yang cerita sekarang saya Ya dong Dan memiliki satu ekor kuda Kuda ini dipergunakan untuk segala hal Dia mau pergi kendaraan kuda Dia mau kemana? Kuda Kuda Simpati Aduh Kasian sekali nasibmu ya Kamu malang banget ya Seminggu kemudian Kudanya datang Kembali Ke pemiliknya Membawa Teman-temannya Ya Kawanan kuda liar lainnya Tetangga berkata Waduh Kamu sangat beruntung Tadi dimilang Kamu malang Sekarang Kamu Sangat beruntung Dan ketika anaknya Atau putranya Melatih kuda-kuda liar tersebut Dia Jatuh Kakinya patah Tetangga juga datang Kamu yang Memiliki keberuntungan Yang sangat malang Beruntung Yang sangat Kalau beruntung Beruntung aja Dan dia beruntung dapat kuda Dia malang Putranya Kehilangan kaki Dan Beberapa Bulan Kemudian Di kota tersebut Terjadi perang Dan Seluruh putra-putra daerah Dikumpulkan Untuk menjadi Prajurit Dan di desa itu Semua putra-putranya Diangkut Menjadi Prajurit Dan putra si petani Tidak terpilih Mana ada Prajurit yang gini Tidak ada Karena kakinya patah Tetapi Tetangga-tentang Putra datang lagi Ih anak saya Dung terpilih Kalau di Indonesia Juga kan begitu ya Kalau udah polisi Anak saya Dung Anak negara Coba Anak saya Siapa Malu Apa Pendeta Kalau Dan Anak negara Bangang Tapi Tetap saja Si petani itu Diam saja Dan menjawab Beberapa Ketika itu Seluruh putra daerah itu Perang Dor-dor-dor-dor Mati Ketika Anak-anaknya Meninggal Atau mati Di medan perang Terus berkatalah Orang-orang tua Di desa itu Menangis Berita datang Kepada petani tersebut Kok ibu Suka cita ya Beruntung sekali Anak ibu tidak meninggal Anak saya Meninggal Lihat Semua Sekali kita Mempengaruhi kita Ya Tapi jawaban Petani tersebut Cuma dikatakan Nasib baik Nasib buruk Siapa yang tahu Apa yang kita petik Dari cerita ini Mari bapak ibu Kemain musik Mari ke mimba Apa yang kita petik Ketika kita Memiliki masalah Jangan putus Kasah Tetapi ketika Kita mendapatkan Berkat Jangan tinggi hati Tetap rendah hati Di hadiratku Amin Iya Jadi bergembira Dan bersuka cita itu Tidak tergantung Dari situasi Dan kondisi Di sekeliling kita Tetapi bergembira Dan bersuka cita itu Adalah keputusan Dari saya Sikap Hati saya Kegembiraan Dan suka cita Dari Tuhan Memampukan kita Untuk tetap Bertahan Melalui Kehidupan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.